Versi Bandung sudah memilih venue untuk menjamu PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-24 pada selasa 14 Februari. Stadion Pakansari Cibinong dipilih Versi Bandung untuk menggelar pertandingan kontra PSM Makassar. Dalam rilisnya, Persib juga menjelaskan bahwa laga klasik antara Versi Bandung versus PSM Makassar bisa dihadiri penonton. Hanya saja tiket yang disediakan hanya untuk pendukung tim tuan rumah yakni Boboto. Pertandingan pekan ke-24 kompetisi Liga 1 musim ini bisa disaksikan penonton secara langsung yaitu hanya untuk Boboto. Tulis Persib dalam keterangan resminya. Pertandingan antara Persib kontra PSM tersebut diprediksi berlangsung menarik dan sengit karena kedua tim akan berebut kemenangan untuk memperjuangkan puncak klasemen sementara. Pada pertandingan sebelumnya, Persib hanya bermain imbang dengan Bar United, sementara PSM Makassar menang telak 4-1 atas Barito Putra tuntasnya. PSM Makassar akan menantang Persib Bandung pada pekan ke-24 Liga 1 musim ini di Stadion Pakansari. Supporter tim tamu PSM Makassar tidak diperbolehkan hadir dengan alasan keamanan dan keselamatan. Media ofiser Persib Bandung, Jadnika Sadili menjelaskan, panitia pelaksana memutuskan tidak memperbolehkan hadirnya tim tamu untuk menghindari bentrok antar supporter. Pasalnya pada pertandingan Persib kontra PSS Leman beberapa waktu lalu terjadi insiden tersebut. Panitia pelaksana pertandingan hanya menyediakan tiket bagi supporter tim tuan rumah. Untuk menghindari bentrok dengan supporter tim tamu seperti insiden melawan PSS Leman beberapa waktu lalu. Dari pihak kepolisian pun tidak memberikan rekomendasi tiket kepada supporter tim tamu. Jadnika pun menyebutkan Persib tidak bisa berbuat banyak, pihaknya hanya bisa menerima dan menghormati keputusan tersebut. Persib sebagai klub sepak pula profesional tentunya akan mengikuti dan menghormati semua aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh instansi terkait. Di sisi lain, kelompok supporter PSM berusaha untuk tetap hadir mendukung tim kebanggaannya. Kelompok supporter PSM Makassar menyurati Direktur PT Persib Bandung, Teddy Cahyonong. Surat itu perihal permohonan kuota tiket untuk supporter PSM. Ditandatangannya langsung oleh Ketua Supporter PSM, surat tertanggal 11 Februari juga ditembuskan kepada Kapoles Bogor tuntasnya. Viking Persib Club memastikan akan menyediakan tiket distrik untuk anggota Viking Persib Club di Laga Persib Bandung versus PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-24 Liga 1 musim ini. Hal itu disampaikan langsung oleh humas Viking Persib Club, Henry Ibro. Meski berstatus sebagai tim tuan rumah, Persib Bandung tidak akan menjamu PSM di GBLA, melainkan akan menjamu sang pemunca kelasemen Liga 1 di Stadion Pakansari Bogor pada selasa 14 Februari. Ibro mengatakan Viking Persib Club pun memastikan dukungannya bagi Maung Bandung menaklukkan sang pemunca kelasemen. Kami menyediakan 2.800 lembar tiket distrik untuk Laga tersebut. Ibro melanjutkan seluruh distrik Viking Persib Club bisa mendapatkan tiket tersebut selama tiket tersebut masih tersedia. Setiap distrik bisa langsung menghubungi divisi tiketing melalui layanan telepon yang sudah disediakan. Semua distrik dapat memesan tiket, kami pun akan mengkoordinir keberangkatan Viking dari Bandung nantinya. Demi memeluskan tujuannya dalam mendukung Persib, rencananya ia akan pergi terlebih dahulu ke Bogor untuk soan dan berkoordinasi dengan para pendukung Persib di Bogor. Tidak hanya dengan sesama Boboto, ia juga akan menjaga komunikasi yang sudah terbangun dengan pendukung lain di wilayah Bogor. Terima kasih telah menonton!